. Dalam rangka menyambut Hari Armada Republik Indonesia tahun 2021, Pangkalan Angkatan Laut Pulau Rote menggelar vaksinasi COVID-19 dan baksos bagi masyarakat di Kabupaten Rotendau, yang bertempat di Balai Pengobatan Pangkalan TNI Angkatan Laut, Desa Dolasi, Kecamatan Rote Barat Daya, Sabtu-Tanggal 4 Desember 2021. Dan Lanal Pulau Rote Letkol Laut Pelaut Nordin Motakin didampingi Ketua Jala Senastri Pangkalan Angkatan Laut Pulau Rote Niremi Nordin dan Pejabat Utama Lanal Pulau Rote, meninjau jalannya pelaksanaan serbuan vaksinasi. Ada pun target vaksin yang disiapkan sebanyak 100 vaksin dengan sasaran warga masyarakat di sekitar Mako Lanal. Dan Lanal Pulau Rote Letkol Laut Pelaut Nordin Motakin mengatakan, Pangkalan TNI Angkatan Laut Pulau Rote memberikan pelayanan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat umum guna mendukung program vaksinasi nasional dalam rangka penanggulangan COVID-19. Kegiatan vaksinasi ini adalah komitmen dalam melaksanakan instruksi Kepala Staff Angkatan Laut dalam mendukung program vaksinasi nasional melalui serbuan vaksinasi masal. Diharapkan melalui vaksinasi ini akan mempercepat terbentuknya herd immunity warga masyarakat terhadap COVID-19. Selain kegiatan vaksinasi, setiap warga yang divaksin diberikan bantuan sosial berupa sembako. TNI Angkatan Laut akan terus melaksanakan serbuan vaksinasi untuk mendukung program pemerintah agar herd immunity masyarakat mencapai 80 persen, sehingga masyarakat kita tetap sehat dan bisa lebih tahan terhadap serangan virus COVID-19. Dari Lana Pulau Rote melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka menyambut hari ulang tahun Armada Republik Indonesia ke-76. Di antaranya yang sudah dilaksanakan adalah bakti kesehatan, kemudian vaksinasi masyarakat maritim. Selanjutnya, kegiatan ini dilaksanakan menjelang hari Armada yang akan dilaksanakan pada 5 Desember 2021. Ada pun target kegiatan di antaranya vaksin hari ini 100 orang ditambah dengan bakti sosial 100 orang. Kemudian untuk bakti kesehatan sudah dilaksanakan kemarin yang sudah memaksanakan bakti kesehatan sebanyak kurang lebih 30 orang. Sasaran dari kegiatan ini yang jelas masyarakat yang berada di sekitar wilayah Lana Pulau Rote. Tetapi semua masyarakat yang ada di Pulau Rote juga bisa datang ke sini untuk melaksanakan atau mengikuti kegiatan tersebut. Harapan kami dengan adanya kegiatan ini bisa membantu masyarakat, bisa menyehatkan masyarakat, juga menimbulkan dampak kekebalan imunitas terhadap COVID-19 yang masih melanda di beberapa bagian di wilayah Pulau Rote.